Puluhan rumah warga di Kabupaten Lewu, Sulawesi Selatan hancur setelah dihantam angin puting beliung pada Senin sore. Selain rumah dan pohon besar tumbang, angin puting beliung mengakibatkan satu warga meninggal dunia. Angin puting beliung Senin sore memporak-poranda puluhan rumah warga di Kecamatan Walendrang, Lamasi, Kabupaten Lewu, Sulawesi Selatan. Kencangnya tiupan angin juga membuat puluhan atap rumah warga rusak. Tujuh rumah warga diantaranya nyaris rata dengan tanah. Selain menghancurkan rumah, angin puting beliung menumbangkan pohon besar. Kerusakan terparah terjadi di desa Salupau, Kecamatan Walendrang, Lamasi. Satu orang warga meninggal sementara satu warga lainnya terluka akibat tertimpa bangunan. Warga yang rumahnya rusak menangis histeris melihat rumahnya hancur. PPBD Kabupaten Lewu kini masih mendatak kerusakan akibat angin puting beliung. Warga berharap bantuan obat dan makanan serta tenda darurat dapat segera disalurkan. Dari Kabupaten Lewu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Ayus melaporkan.